bismillahirrahmanirrahim Jangan lupa ekstrak bayam Ayo kita mengamati petunjuk merawat anak ayam Pilihlah anak ayam yang sehat Banyaknya ayam cukup 2-5 ekor Beri alas ceramik atau kertas koran agar kandang mudah dibersihkan Lengkapi kandang buatanmu dengan lampu untuk menghangatkan ruangan dalam kandang Minta bantuan orang tua untuk memasangkan lampu Nyalakan lampu terus-menerus selama 3 buku agar anak ayam merasa hangat Lengkapi kandang dengan tempat makan dan minum yang mudah dicangkau oleh anak ayam Gantilah air minum ayam setiap hari Beri makan ayam setiap hari dengan makanan dari biji-bijian seperti beras Simpan kandang ayam buatanmu di tempat yang nyaman dan aman agar tidak terancam oleh binatang lainnya Setelah 3 minggu, anak ayam akan tumbuh menjadi besar Buatlah pertanyaan dan jawaban sesuai gambar yang berkaitan dengan teks perawatan anak ayam Beri contoh pertanyaannya ya Kapan anak ayam diberi makan biji-bijian seperti beras? Jawabannya Setiap hari Pertanyaannya Mengapa kandang ayam buatanmu dilengkapi dengan lampu? Jawabannya Karena Anak ayam perlu ruangan yang hangat untuk pertumbuhannya Pertanyaannya Setelah kandang buatanmu selesai Benda apa yang harus kamu lengkapi? Jawabannya Tempat makan dan minum yang mudah terjangkau oleh anak ayam Ayo berkreasi dari kartus bekas Membuat boneka anak ayam Ini dia alat dan bahannya nak Catat ya Siapkan alat-alat dan bahan berikut Kartus bekas Kapas warna putih atau bulu ayam dari pemoceng Lem kertas Kunti Stik es krim atau bambu atau payung bekas Pensil atau pulpen atau spidol kecil Cara membuat Siapkan kardus bekas Buat pola bagian-bagian tubuh anak ayam seperti gambar Siplak pola bagian-bagian gambar pada karton Gunting pola-pola bagian tubuh anak ayam Tempelkan pada kardus Lalu gunting kardus mengikuti pola yang telah ditempel tadi Selanjutnya Tempelkan kedua kardus bagian kaki dan kepala pada tubuh anak ayam Gambarkan mata dan mulut ayam Tempelkan bulu ayam atau kapas pada gambar tubuh anak ayam Tempelkan stik atau payung pada gambar anak ayam Ayam sangat bermanfaat untuk hidupan kita Selain dagingnya Telur ayam pun dapat diolah menjadi berbagai makanan Pudin Senang sekali makan telur goreng Siti Senang sekali makan telur dadar Ibu Seringkali menggunakan telur untuk membuat kue bun Ayo berlatih Siti dan teman-teman mengerjakan tugas bersama di rumah Udin Ibu Udin menyiapkan kue untuk mereka Ibu memotong kue menjadi 10 bagian sama besar Dalam lambang pecahan ditulis 1 per 10 Edo memakan 4 potong kue bolu Kita dapat menuliskan Banyaknya kue bolu yang dimakan Edo Dalam lambang pecahan biasa seperti di atas 4 per 10 4 bagian diarsir dalam warna biru Menunjukkan bahwa nilai pecahan tersebut adalah 4 per 10 Gambar dengan pecahan biasa yang sesuai dengan cara menarik garis Ayo cocahkan jawabanku dengan jawabanku bisa ada Alhamdulillah kalian benar semua Sekarang cobalah mewarnai gambar sesuai lambang pecahan biasa Pada buku kalian di alaman 180 jantung Kalian kerjakan sendiri ya Wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih atas perhatiannya Dan sampai bertemu kembali di pembelajaran selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh